Rasulullah SAW tidak pernah melebihi 11 rokaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan Lihat Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah melebihi 11 rokaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan Berarti itu menunjukkan bahwa Nabi SAW solat tarawihnya hanya 11 rokaat Kita sholat masuk bahas sholat tarawih Jadi disunnahkan sholat tarawih itu dilakukan secara berjamaah Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh para sahabat semenjak zaman Umar Zaman tabiin, tabiin-tabiin, terus dari zaman ke zaman sampai zaman ini Tanpa ada pengingkaran dari para ulama sehingga menjadi ijma Menjadi ijma para ulama Dan juga Nabi SAW sudah memberikan kepada kita keutamaannya Yang sudah kita sebutkan tadi Siapa yang sholat? Tarawih berjamaah bersama imam Makan Ditulis Untuknya sholat semalam Untuk lihat Nabi SAW memberikan anjuran Supaya kita sholat tarawih bersama imam Dan Nabi SAW memulai sholat tarawih itu dari awal malam Makanya di zaman Umar pun memulai sholat tarawihnya dari awal malam Dan kemudian menjadi kebiasaan terus dari zaman ke zaman Sholat tarawih itu dimulai dari apa? Setelah sholat isya Ya, setelah sholat isya Yang mereka lakukan itu Kemudian berapa rokaat sholat tarawih? Berselisih para ulama Sebagian ulama mengatakan 11 rokaat Tidak lebih Dasarnya hadis Aisyah radiyallahu anha Rasulullah s.a.w. sabda Makan Rasulullah s.a.w. yazidu fi ramadhan Wala fi ghairiha Ala ihda ashrata rokaat Rasulullah s.a.w. tidak pernah melebih 11 rokaat Baik di bulan ramadhan Maupun di luar bulan ramadhan Lihat Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah melebih 11 rokaat Baik di bulan ramadhan Maupun di luar bulan ramadhan Berarti itu menunjukkan Bahwa Nabi s.a.w. Sholat tarawihnya Hanya 11 rokaat Dalil yang kedua Dalam hadis yang Dalam riwayat yang sahih Dari Umar bin Khattab Bahwa Umar Menyuruh Ubaib bin Kaab Dan Tamim bin Aus'ad-Dari Untuk menjadi Imam Tarawih Ihda ashrata rokaat 11 rokaat Dan adalah imam pada waktu itu Membaca dalam satu rokaatnya Ratusan ayat Sampai-sampai kami Bertelekan di atas Tongkat-tongkat Karena saking panjangnya Berdiri Dan ketika kami selesai Sholat tarawih Sudah mulai muncul Fajar Khadib Sudah mendekat Sudah mulai masuk Sahur Masya Allah Luar biasa ya Tarawihnya para sahabat itu Berarti kita tidak ada apa-apanya Kita terkadang Tarawih satu jus aja Udah kayak Udah hebat banget Ternyata di zaman sahabat Masya Allah Tarawihnya kayak gitu Lihat Memang ada Riwayat yang lain Disebutkan Bahwasannya Di zaman Umar Salat tarawih Dilakukan 21 rokaat Tapi itu do'if Justru Riwayat yang sahih Yang ada di zaman Umar Itu mereka Melakukannya 11 rokaat Sementara Jumhur ulama Pendapat Mayoritas ulama Berpendapat Wasolat tarawih itu Tidak dibatasi Dengan jumlah Boleh 11 Boleh 21 Boleh 30 Lebih Boleh 40 Boleh sebanyak-banyaknya Silahkan Dasarnya Hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Besabda Solatul laili Mathna Mathna Solat malam itu Dua-dua Disitu Nabi hanya mengatakan Dua-dua Tidak memberikan Batasan berapa Lalu bagaimana Dengan perbuatan Aisyah Perkataan Aisyah Bahwa Rasulullah Tidak pernah Lebih dari 11 Rokaat Kata mereka Perbuatan Nabi Tidak memberikan Batasan Itu Itu Terima kasih Subtevang Tidak Dombor Tidak mencukupkan diri dengan 11 rokaat itu lebih sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w cuma jumhur mengatakan kalau kamu mau melakukan 11 rokaat tarawehnya harusnya sifatnya juga sama dengan sifatnya Rasulullah solat taraweh sampai semalam suntuk ratusan ayat satu itu mampu gak? kata mereka kalau 11 rokaat 1 rokaatnya sampai ratusan ayat tapi kalau kita bagi-bagi jadi 21 rokaat itu berringan yang jelas yang jelas saya lebih memilih pendapat yang mengatakan 11 rokaat cukup tapi saya tidak mengatakan yang lebih dari 11 rokaat itu bid'ah kenapa? karena tidak ada satupun ulama yang menyatakan itu bid'ah atau ulama yang mengatakan cukup 11 pun tidak mengatakan bahwa yang lebih dari 11 rokaat itu bid'ah tidak pendapat apalagi itu pendapat cumbur imam yang 4 semua madhab yang 4 menyatakan bahwasannya 11 rokaat itu lebih dari 11 rokaat itu boleh gak masalah ya Allahu'alam ta'ib ya akhal islam makanya syekh al-islam timnya berkata setelah menyebutkan tentang jumlah solat taraweh ada yang menyebutkan 11 21 23 ada yang menyebutkan 30 ya lebih dari pendapat imam malik dimana zaman imam malik itu solat taraweh 30 rokaat lebih ada yang solat 40 rokaat lebih ya al-hasan bin ubaidillah berkata adalah abdurohman bin al-aswad solat mengimami kami di bulan ramadhan solat taraweh 40 rokaat ya dan witirnya 7 rokaat jadi 47 apa kata imam syekh al-islam timnya wahada kullu sa'ighun semua ini boleh kata beliau faqaifa maqama fi ramadhan fi hadil wujuh faqat ahsan mana saja yang ia pilih dari rokaat-rokaat tersebut sungguh ia telah berbuat bagus wal-afdal yakhtalifu bi-ikhtilafi ahwalil musallin dan yang paling utama kata beliau itu berbeda sesuai dengan perbedaan para ma'amum ya fa'ingkana minhum ihtimalun litu lilqiyam falqiyam bi-ashri rokaat wa thalath ba'daha kalau ma'amum ma'amumnya kuat-kuat kayak di zaman nabi maka nggak apa-apa 11 rokaat dimana 1 rokaatnya baca ratusan ayat kayak di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kalau 11 rokaat nggak kuat karena saking panjangnya maka nggak apa-apa 20 rokaat itu lebih bagus lagi ya ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimallah yang jelas pak masalah ini jangan dijadikan sebagai bahan ya perdebatan apalagi saling membuli saling mengejek dan yang lainnya nggak perlu siapa yang mau 11 rokaat silahkan siapa yang mau lebih ya silahkan masing-masing melihat mana yang paling utak rojih menurut dia kemudian disyariatkan istirahat antara setelah 4 rokaat hitafakal fuqoha ala masyru'iyyatil istirahah ba'dakul di arba'i rokaatin para fuqoha semua bersepakat disyariatkan istirahat setelah 4 rokaat di 2 rokaat salam assalamualaikum r.w. langsung salat lagi 2 rokaat kemudian setelah 4 rokaat istirahat alasannya karena itulah yang menjadi warisan para salafus soleh terdahulu dan barangkali diantara dalil yang bisa dijadikan dalil tentang disyariatkannya istirahat 4 rokaat itu hadis Aisyah dimana Aisyah ketika mensifati salat malam Rasulullah s.a.w. yusalli arba'an beliau salat 4 falatas al-anhusnihinna watulihinnna jangan kamu tanya bagaimana panjang dan bagusnya kemudian Rasulullah salat lagi 4 jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya kemudian beliau pun witir 3 tapi disitu Aisyah mensifati 4 4 3 maka dari itu para fukuha mengatakan salat tarawih setiap 4 rokaat istirahat setiap 4 rokaat istirahat kalau penduk kota Mekah sudah kita sebutkan tadi setelah 4 rokaat apa tawaf iya selesai tawaf salat lagi salat lagi setelah 4 rokaat tawaf lagi kemudian kemudian apakah disunnahkan menghatam Al-Quran dalam salat tarawih selama sebulan atau tidak ya sama sekali tidak ada dalilnya dari Rasulullah tidak pula dari para sahabat Nabi s.a.w sementara madhab Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat disunnahkan menghatam Al-Quran dalam sebulan supaya orang-orang mendengar Al-Quran seluruhnya di dalam sholat tersebut namun hukum sunnah ini butuh dalil tidak boleh kita katakan itu sunnah kecuali dengan dalil bahkan kalau kita melihat perbuatan para sahabat yang mereka sholat satu rokaatnya ratusan ayat kemungkinan mereka khatam Qurannya lebih cepat dari sebulan bayangkan kalau mereka sholatnya dari habis isya sampai sebelum sahur satu rokaatnya ratusan ayat mungkin setiap tiga hari kali khatam tiga hari khatam tiga hari khatam ya ini akhul islam azani allahu ayakum tapi kalau memang misalnya disepakati yaudah kita khatam aja biar orang-orang awam juga bisa mendengarkan Al-Quran 30 juz jangan cuma yasin lagi yasin lagi biar mendengar Al-Quran 30 juz dengerin silahkan kalau memang tidak menimbulkan mudorot yang lebih karena zaman sekarang ini susah terkadang imam membaca setengah lembar aja udah dam-deman di belakang sampai-sampai ketika ada imam waktu taraweh kemarin ada yang membaca cuma setengah lembar padahal bukan satu lembar setengah lembar ada yang nyampein ke saya itu Ustadz Fulon lama banget ya gara-gara itu cuma dia bacanya setengah lembar ini cuma setengah lembar gimana satu lembar gitu nah ini akhirnya karena memang masalahnya kita gak biasa udah gitu buka puasanya ya itu salahnya makanya sebanyak-banyaknya kalau buka taraweh buka puasanya makan sebanyak-banyaknya saya yakin itu sholat taraweh juga gak kuat kenapa udah kenyang ngantuk imam panjang dikit ini panjang amat ini akibat daripada buka puasa yang salah itu itu yang yang itu yang yang itu itu Terima kasih.